Pembalap dari Sapura Cycling Team, Marcus Kelly akhirnya berhasil menjuarai etapa ketiga tur di Indonesia 2019 yang menempuh rute dari Kota Batu menuju Jumbo Jawa Timur. Marcus mampu melepaskan diri dari rombongan dan finish tercepat dengan catatan waktu 4 jam 15 menit dan 35 detik. Setelah menyelesaikan etapa kedua yang diisi dengan rute tanjakan yang cukup menantang, etapa ketiga tur di Indonesia 2019 kembali didominasi dengan jalanan mendatar. Tiga titik sprint terdapat di etapa dengan total jarak 193 km atau yang terpanjang dari lima etapa di tur di Indonesia kali ini. Dengan kondisi lintasan seperti ini, persaingan sengit terjadi di antara pembalap-pembalap dengan tipe sprinter. Hingga 25 km jelang finish, sembilan pembalap berada di rombongan depan. Namun beberapa ratus meter jelang finish, pembalap Australia dari tim Sapura Cycling Team Marcus Kuli berhasil melepaskan diri dari rombongan dan finish terdepan. Sementara dari tiga titik sprint di etapa ini, semuanya dikuasai oleh pembalap dari tim ProTouch Rohan Duploi. Hasil ini juga membuat Rohan merebut jersey merah sebagai sprinter terbaik. Di kelas main umum, pembalap dengan total catatan waktu terbaik atau pemegang jersey hijau diribut oleh pembalap Australia, English Lions, yang di etapa ini finish di tempat kelima. Di etapa keempat yang akan finish di kawasan Ejen Banyuwangi, lintasan kembali akan diisi dengan tiga titik tanjakan. Saya berjalan dengan Ejen tiga kali sebelumnya dan saya tidak menyukainya. Pembalapnya sangat cantik, tapi sampai ke sana, saya lebih suka duduk di cari, tapi saya rasa saya harus berjalan. Jadi, saya pikir Angus akan menikmati dengan Ejen. Saya pikir, ya, hanya akan menjadi orang-orang yang akan berjalan dengan susah yang mereka bisa dan lihat apa yang terjadi, seperti itu. Ya, saya tidak tahu apa yang harus diharapkan. Saya tidak pernah menikmati sebelumnya, tapi di semua akun, ini adalah kumpulan yang sangat sukar. Jadi, kita lihat bagaimana kita akan berjalan. Etapa keempat akan start dari Jember menuju Ejen Banyuwangi, Jawa Timur, menempuh jarak sejauh 151,8 km. Total akan menempuh lima etape. Tour de Indonesia start dari kawasan Candi Borobudur, Magelang dan akan finis di Batu Geopark, Bali tanggal 23 Agustus mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia, Jember Jawa Timur.